hai 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 jadi dengan memanjatkan Hai acara pelatih membuatkan kompos bagitasi di kelompok Tani Sungai Tapang Desa Bunyi tanggal 18 pilih jauh bumi berdua bulu agar berdebatnya pada hari Sabtu dengan hari ini saya buka guna menunjang program pemerintah di sektor pertanian CP bumi hijau daun yang bergerak di bidang usaha sebagai distributor pupuk organik dan anorganik CPBHD juga melayani penjualan pupuk jenis lainnya seperti pesticida insektisida herbicida obat-obatan tanaman lainnya di samping itu CPBHD juga turut membina para betani dan usaha pertanian umumnya mulai dari praproduksi sampai pasca panen serta menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga perusahaan kelompok dan masyarakat secara luas dalam mengembangkan bidang pertanian pada kesempatan ini bumi hijau daun bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup mengadakan kegiatan pembuatan kompos dari limbah vegetasi yang merupakan suatu kegiatan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan jadi salah satu pembuatan kompos dari limbah vegetasi ini adalah program terapan dari pembukaan lahan baru dengan cara tebas tanam atau disiangi dimana limbah hasil tebas atau penyiangan lahan yang lajim disebut limbah vegetasi bisa dijadikan kompos bumi hijau daun merangkul penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan serta mempraktekkan pembuatan kompos tersebut yang dipasilitasi dinas lingkungan hidup terima kasih terima kasih oke kalau untuk program-program BHD yang diprioritaskan sekarang ini adalah program tentu mendukung peningkatan kesejahteraan para petani dan juga selanjutnya otomatis juga mendapat pendapatan pemerintah Indonesia yang ikut meningkatkan seiring lajunya perekonomian bahasa ini nah seperti itu dan BHD juga menjalankan apa program-program pemerintah kementerian seperti mendukung beberapa kelompok tanaman diri Kabupaten Melawi Kabupaten Sanggau gitu ini sudah berjalan kita memang di sembilan kabupaten ya termasuk juga kita sekarang lagi membina provinsi lainnya terutama di kemarin di Kalimantan Selatan di Matapura dan juga di Jawa Barat di wilayah Cirebon dan juga keuntungannya untuk apa untuk bergabung dengan kita ya keuntungannya masyarakat atau kelompok tani yang bergabung dengan BHD tentu dia mendapatkan pendampingan yang kontinu nah selanjutnya juga dengan tesni agro-wisni dan juga bermitra dengan apa namanya dengan penangan pasap panen jadi kita bukan hanya memberikan bantuan bibit atau Herbie atau Insek dan juga bumi tapi juga kita memberikan pendampingan dan pasapannya kita akan bantu untuk menjualkannya tentu ini sangat membantu meningkatkan para petani petani ini kan susah untuk menjual nih di akhir panennya kemana menjualnya dan kita punya wadah yang itu bisa membantu menjualkan hasil panen untuk mendapatkan program dari kami ya tentunya kelompok tani itu kan kelompok tani ini bisa mengejukan proposal untuk pengajuan template-nya kita itu kan sudah beberapa asosiasi ya termasuk juga KTNA, AKTI gitu kan yang juga tergabung dengan kita dan juga beberapa kelompok tani itu tinggal mengejukan proposal keputusan kami nanti ditindaklanjui bahkan juga kita ajukan ke pemerintah daerah. itu kurang malam di situ wadah nih ke floors menuju Terima kasih. Tani hutan Sungai Tapang? Yes! 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 Lompok tani hutan Sungai Tapang? Yes! 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 Kebersamaan kita didukung oleh bumi hijau daun, kemudian juga disponsori oleh Dina Singgungan Hidup. Alhamdulillah. Dari Sungai Tebelian, Lia Kuin, ASPTP melaporkan.